Intro Orbea mungkin salah satu pabrikan yang mempelopori IMTB dengan berat yang ringan dimana gebrakan awal Orbea dalam menciptakan IMTB yang ringan adalah dengan menciptakan Orbea Rice sekitar 4 tahun yang lalu mengalami pembaruan setiap tahunnya dan kini untuk model tahun 2025 bahkan Orbea telah merilis Orbea Rice terbarunya segala kesempurnaan yang dibawa oleh Orbea Rice dari tahun-tahun sebelumnya juga masih diteruskan salah satunya adalah menggunakan rangka bermaterialkan karbon full selain itu bagian suspensinya juga masih menggunakan konfigurasi 160 untuk fork bagian depan dan juga 150 mm untuk bagian suspensi belakang ini untuk model Orbea Rice LT atau Long Travel konfigurasi wheelsetnya juga masih sama yaitu menggunakan roda berukuran 29 inch sedangkan untuk bagian dari kemiringan headtubenya adalah 64,5 derajat kemudian salah satu perubahan yang paling diandalkan untuk model Orbea Rice tahun 2025 adalah mengenai digunakannya motor generasi terbaru dari Shimano EP801 RS Gen 2 dimana dalam proses R&D Shimano EP801 RS Gen 2 ini Orbea juga bekerja sama langsung dengan Shimano terutama dalam pengembangan firmwarenya teman-teman for your information motor generasi terbaru dari Shimano EP801 RS Gen 2 ini dirilis dengan dua tipe yaitu tipe RS dan juga RS Plus dimana perbedaan torsi dari kedua modelnya ini cukup jauh teman-teman dimana untuk model RS sendiri hanya menghasilkan torsi maksimum yaitu 54 Nm sedangkan untuk model RS Plusnya ini setelah diuji dapat menghasilkan torsi puncak sampai dengan 85 Nm untuk Shimano EP801 RS generasi pertamanya memerlukan 55 RPM untuk menghasilkan torsi maksimum mencapai 60 Nm sedangkan untuk generasi keduanya hanya memerlukan 45 RPM untuk menghasilkan torsi maksimum 85 Nm ada tiga bantuan mode untuk motor yang satu ini yaitu Eco, Trail, dan juga Boost selain itu juga ada mode Walk Assist selain itu Orbea juga memproduksi sendiri baterai tambahan atau ekstra battery packnya untuk dipasangkan dengan motor Shimano EP801 RS generasi kedua dimana kapasitasnya ada yang berukuran 420Wh dan juga 630Wh selain itu juga ada extender dengan kapasitas 210Wh baterai utama dari Orbea Race tahun 2025 ini terletak pada bagian dauntuknya dan ini berjenis baterai tanam teman-teman itu artinya hanya teknisi dari Orbea yang berhak membukanya dalam hal ini Orbea menyediakan dua kapasitas baterai tanam bawaannya teman-teman ada yang berkapasitas 420Wh dengan berat baterai sekitar 1,96 kg dan juga ada yang berkapasitas lebih besar yaitu 630Wh dengan berat 2,88 kg kemudian mengenai geometrinya Orbea Race tahun 2025 baik model LT maupun Race SL sebagian besar geometrinya ini hampir mirip dengan Trail OCam LT dan juga OCam SL dimana keduanya hanya dibedakan dengan tinggi 2mm pada bagian bottom bracketnya dan ini nih wujud dari baterai tanam bawaan Orbea Race tahun 2025 teman-teman sampai disini bagaimana pendapat kalian tentang sepeda Sultan yang satu ini teman-teman silahkan isi pendapat kalian di kolom komentar ya dan jika kalian penasaran lebih detailnya mengenai Orbea Race terbaru tahun 2025 ini kalian bisa kunjungi langsung website resmi dari Orbea sekian dulu informasi singkat yang dapat gue sampaikan di kesempatan video kali ini jangan lupa like, komen, dan juga subscribe gue Dita 92 pamit dan bye-bye sub indo by broth3rmax